Ketahui Filosofi Noken Papua yang muncul di Google Doodle hari ini. Google Doodle pas Noken Papua pada hari ini, Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020. Noken Papua adalah tas dari Provinsi Papua. Dan gambar yang tampil di Google Orat-Oret hari ini diilustrasikan oleh seorang seniman tamu yang berbasis di Depok dan Uvitra. Noken Papua terbuat dari kulit kayu Noken Papua yang terbuat dari kulit kayu dan dapat difungsikan seperti tas yang dipakai pada umumnya. Selain kulit kayu, tas Noken Papua juga bisa terbuat dari bahan seperti serat pohon atau daun yang ditempatkan menjadi benang yang kuat dan kemudian diikat atau dianyam menjadi satu. Filosofi Noken Papua kerajinan tas tradisional buatan tangan ini juga memiliki filosofi. Filosofi Noken Papua yakni nilai budaya dan sosial ekonomi yang besar di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. D. Antara, Noken A sebagai ikon khas Papua yang mulai ditanggapi masyarakat, Evan Noken merepresentasikan budaya masyarakat Papua. Karena hampir semua etnik Papua mengenal benda itu dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari. Noken Papua yang dikenal saat ini dibuat oleh 250 suku di Papua. Namun kini fungsinya juga mulai tergantikan oleh benda yang lebih modern. Dalam beberapa tahun terakhir, warisan budaya Papua ini terancam. Tetapi karena keunikannya Noken Papua telah mendaftar ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada tanggal 4 Desember tahun 2012, Noken masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda khas UNESCO. Langkah besar diambil sekaligus untuk menjaga keberlanjutan Noken bagi generasi mendatang. Laki-laki dan perempuan yang menggunakan Noken Papua untuk membawa hasil perkebunan tangkapan dari laut atau danau, kayu bakar. Bayi atau hewan kecil serta untuk menyimpan dan menyimpan barang-barang di rumah. Noken juga sering dipakai untuk anugerah tradisional atau diberikan sebagai persembahan perdamaian. Kerajinan tangan yang rumit ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menuntut keterampilan taktil yang halus, perawatan yang berdedikasi, dan tidak kekurangan visi artistik. Terima kasih telah menonton!